50 gram gula pasir 1 butir telur seujung sendok teh vanila cair setengah sendok teh SP kemudian mixer semua adonan sampai putih mengembang dan kental berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing setelah putih kental mengembang dan berjejak kemudian matikan mixernya 1 saset santan instan kemasan kecil masukkan setengah dulu kemudian tambahkan juga 80 gram tepung terigu serba guna masukkan setengah bagian dulu kemudian mixer adonan menggunakan sepit terlendah sampai tercampur rata saja tepung dan santannya mixer adonan sampai tercampur rata saja jangan terlalu lama untuk memixernya agar nanti bolunya hasilnya tidak padat saat menyiapkan adonan jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja aduk balik adonan untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata adonan saya bagi menjadi dua bagian yang satu bagian saya kasih nutrisari rasa jambu untuk perasa bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing bisa diganti dengan pasta atau pop es agar hasil warnanya lebih cerah lagi saya tambahkan pewarna merah muda jika tidak suka boleh tidak pakai ya loyang saya menggunakan diameter 13 cm tinggi 6 cm jangan lupa loyang diolesi dengan margarin masukkan adonannya seperti dalam video ulangi cara yang sama dan takaran yang sama sampai nanti adonannya habis hentak-hentakkan loyang agar udara yang terperangkap dalam adonannya keluar kukus adonan selama kurang lebih 25 menit atau sampai adonannya matang untuk mengecek tingkat kematangan bolu tes dengan tusuk lidi jika tidak ada adonan yang menempel pada lidi itu tandanya bolu sudah matang kemudian angkat bolunya setelah uang panasnya agak berkurang kemudian balik bolu dan keluarkan dari loyangnya lihat hasilnya cantik sekali ya potong-potong bolu sesuai dengan selera selamat menikmati bismillahirrohmanirrohim hmmm bolunya benar-benar super lembut tidak seret dan rasa jambunya lezat gurih manisnya juga sudah pas 100 gram gula pasir setengah sendok teh garam 1 butir telur seujung sendok teh vanila cair setengah sendok teh SP 150 ml air mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang mengental dan putih mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau bisa juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing tambahkan 150 gram tepung terigu serbakuna masukkan secara bertahap mixer menggunakan sepit yang paling rendah sampai tepung terigunya tercampur rata saja dengan adonan aduk balik adonan untuk memastikan adonannya adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata adonan saya bagi menjadi 2 bagian 1 bagian saya beri pasta anggur dan 1 bagian lagi saya biarkan tetap putih masukkan adonannya seperti dalam video untuk loyang saya menggunakan diameter 16 cm jangan lupa loyang diolesi dengan margarin terlebih dahulu selamat menikmati jika ingin coraknya jika ingin coraknya nanti lebih lembut lagi hasilnya maka bisa menggunakan sendok teh ya ini saya menggunakan sendok makan semua dikembalikan saja ke selera masing-masing ulangi cara yang sama sampai nanti adonannya habis mentakan loyang beberapa kalori agar gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya keluar pengukus sudah saya panaskan sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja kemudian masukkan adonannya dan kukus selama kurang lebih 25 menit setelah uah panahnya agak hilang sisir pinggiran bolu kemudian keluarkan dari royang atasnya agak retak sedikit tapi tidak apa-apa ya ini dikarenakan agak kebesaran apinya potong-potong bolu sesuai selera saat dipotong sudah terlihat kalau bolu hasilnya sudah lembut bismillahirrahmanirrahim masya Allah meskipun hanya memakai air tapi bolunya tidak seret dan juga lembut semoga bermanfaat selamat mencoba dan semoga berhasil terima kasih